kalian masih disini apa ini kamera masih sini kalian ngabisin duit-duit saya bu saya minta uang sekarang kemarin itu ibu udah jual motor sekarang mau apalagi tidak peduli saya mending mati aja sekalian daripada susahin hidup saya apa kemasalahan kamu apa sampai kamu mau ngejual apa itu mau bawa-bawa setiap itu maksudnya kamu dijual orang tua kamu sepertimana kamu dulu diurus sama orang tua kamu sama ibu kamu bisa yang sekarang kamu udah besar gini saya tuh tidak nggak pernah ngerasain senang Pak saya tuh susah nah sekarang gini lu susah lu duanginnya kembali ini nggak peduli saya yang penting saya senang hari ini senang sesaatnya ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai alhamdulillah wasyukurillah wa nikmatilah Allah Allah kuat wa ta'iullah wa ta'iullah wa ta'iullah yaaahim bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan bersyukur kepada orang tua kita yang telah menghidupi kita dari kecil sampai sekarang ini Alhamdulillah, kita udah bersama lagi ya Bud, Alhamdulillah jadi ada Aldi, ada juga Kisableng jadi ini sebenarnya mau nyamperin siapa Gus? nahbatan Buman? sekarang ya, jadi kan waktu kita di Malang itu Butari ini, ngeleponin kita minta bantuan dia punya penyakit kemarin saya sama Kisableng sebelumnya udah kesini udah kesini sama Kisableng tapi ada anak yang ganggu anak yang sakitnya, sakit apa sih Ibu? gak bisa jalan nah makanya hari ini kita pengen ningjau ya, betul kalian ngecek hasilnya kemarin kita ini udah terapi ya Gus ya betul, ngecek kondisi si Ibu sekarang bagaimana yang penting kita sekarang Alhamdulillah sudah bersama lagi Bud, Aldi ada pesan-pesan buat sobat kapal Bud, Bud atau Abi ya Kisableng udah lama gak kita gak bareng gitu iya betul Gus kangen Gus kalau bareng-bareng kan kemaha gitu jadi tambah semangat kitanya juga gitu untuk mundur kepalang maju betul Gus ya inilah kapalang misteri selalu berada dalam koridor insya Allah kebaikannya selalu bersama-sama walaupun banyak rintangan yang harus kita hadapi tapi ya itulah rilah bentuk rilah tuh seperti ini ya walaupun banyak cobaan tapi kita terus berjalan istiqomah istiqomah iya hari kisableng ya bisa hadatin sama Gus Alhamdulillah itu juga berkat doa Gus Aang Budi sama Korun tentu juga sama Laskar Cinta kepalang misteri yang selalu mendoakan kita untuk tetap semangat itu yang dasar utama kita terus maju adalah penonton sobat kepalang Laskar Cinta kepalang misteri mau kita langsung aja kasihan sih si ibunya takut kemalemen juga di luarnya kita tidak tidur ibu kamu yang 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 kamu kita ngalem aku Assalamualaikum Bu ini sih oh ada juga ada sih ada anaknya ada iya iya pengen sama anaknya mungkin anaknya di keluar ya iya iya sebelumnya ini mohon maaf kita nih malam-malam karena memang tutup aja malam kita udah enak malam kita bisa ke sini ya dalam ibu ibu gimana keadaannya sekarang Bu Alhamdulillah semenjak di pegang sama Gus ayo agak sedikit udah bisa alhamdulillah bisa ini ya gerak ya walaupun masih belum muka tutup jalan ya hanya kita datang ke sini lagi pengen tahu kondisi ini ibu ini ya tapi Alhamdulillah agak sedikit mendingan Ki dari kemarin ada perubahan tinggal memakuin pikirannya aja sedikit agak kalut ya pasti ini ibu sabar ya insyaallah apapun kita bantu dan disahaskan agar yang tadinya ibu sehat kembali sehat ini baraya ataupun sobat kapal misteri ya sahabat kapalang dan juga maskar kapalang misteri kita minta doanya kita semua salawatan burdah ya ya sebagaimana yang guru kita bilang bus igris salawat burdah ini adalah salah satu salawat pada jaman nabi itu di ya sahabat nabi itu lebih rela membuat salawat ini gitu kan daripada untuk rumah sakit padahal dia lagi sakit ya rela-rela yang buat salawat burdah ini rela-rela dia gak mau ke rumah sakit saya pengen bikin ee syair untuk nabi Muhammad akhirnya salawat ini beres ya malamnya dia dimimpikan malamnya nabi Muhammad salawat burdah burdah itu adalah selimut artinya dimimpikan oleh nabi Muhammad diselimuti kakinya eh paginya bangun dia Alhamdulillah dia bisa jalanan mudah-mudahan juga insyaallah mukijat daripada salawat burdah bisa menyembuhkan penyakit ibu ini amin amin ya ayo kita naik salawatan bareng di buli ayo ya 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 already roh bibir mustafa bari khrissi dana Wafi lana mamadol Ya wassi al karomi Ya robidil mustafa Balik makosidana Wafi lana mamadol Ya wassi al karomi Ya ibu saya memberanikan diri Ibu pelan-pelan saya ingin untuk tenang Saya jangan dulu dipaksa Karena ini tahapnya harus pelan-pelan Pelan-pelan coba untuk belajar berdiri dulu Baru kalau misalkan belajar berdiri Kita ajak belajar berdiri Ibu bismillah Mohon maaf ibu ya Allah 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 Aduh Masih berat Masih berat Masih berat Masih berat Masih berat Masih berat Jangan dipaksa pelan-pelan Step by step Perlahan ya Insyaallah dengan salat mudah Dan doa juga dari Sobat kapal hamisteri Rasgar cinta kapal hamisteri Dijabah sama Allah Soalnya kalau kita ngedoain orang baik Yang balas itu malaikat Semakin kita banyak mendoakan orang lain Semakin malaikat juga Kembali mendoakan Masih Allah Ibu sendiri aja Anak kami keluar Oh dikeluar ya Kasihan juga si ibu ya Emang disini berapa? Cuma berdua aja Bapak udah gak ada Masih berdua Kalau mau ke kamar mandi gitu gimana? Sendiri aja pelan Itu Pakai otisnya pelan-pelan Masih sering keluar Berapa jarang di rumah Buat istiru Oh anaknya cowok Cowok Kemarin kita pas disini Agak sedikit bersih tegang juga Sama anaknya Kenapa? Ya karena anaknya ya Ya gak nerima ibunya diobatin Kok? Ya gak tau lah Menjak bapaknya gak ada aja Jadi Gimana ya keadaannya Kali berubah dari ada Sekarang Jatuh dulu begini gitu Jadi gak menerima Ya Keadaan Ya brutal Gimana ya Gimana ya Lawan Terus Mabuk-mabukan Terus Pulang malam Marah-marah Baik ibu Ya Bagisian duit orang tua aja gitu ya Berarti depresi Padahal udah Ya secara umur sih Udah kelihatannya udah dewasa Ya udah dewasa Tapi Ini juga dari fisik juga Udah bisa Bisa mencari uang sendiri Tapi Entah kenapa Dia dari kecilnya Terlalu dimanjak Iya Emang Semenjak Bapaknya gak ada gitu Mas Sekarang lagi Dulu mah Bapaknya ada Emang selalu diturutin Apa dia yang pengen diturut Jadi Semenjak Bapaknya gak ada aja gitu Jadi Dikenal Kerasian juga ya Si ibu nya Ya itulah ya Kalian itu bener-bener harus Menjaga ibu Kalian di rumah selagi Dia masih ada Karena surga Ada di telapak lagi Sebagaimana Rasulullah Menceritakannya Pada zamannya Ibumu 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 Kasih ibu sepanjang masa Ya Bismillah Ya Mudah mudah Masaknya Ada juga ya Mendelan ada Jilalanya Ya sempat tahu ini jodohnya bu Iya Bu Bu Itu bukan bu Iya itulah saya Astagfirullah Kalian masih di sini Apa ini kamera Masih Ini Tenang Kalian ngabisin duit-duit saya saya minta uang sekarang udah ada nak kemarin itu ibu udah jual motor sekarang mau apalagi saya kalah judi ibu saya butuh uang sekarang hidup saya tidak mau susah terus menerus kayak begini ibu Astagfirullah ini anaknya iya eh 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 jangan itu campur urusan keluarga saya itu diambil apa ini mau saya gadein bu mau saya buat modal itu apa kamu ikut ikut urusan keluarga saya biar mati saja ibu saya disini biarin urus ibu saya semua ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah biarin Ben ya Allah ya Allah ya Allah dia ngambil apaan tadi kayaknya tadi dia ngambil apaan ada sepertiga sertifikat rumah pasti dijual itu coba ke dia pun tarikannya ke sini mah tarikannya tinggalan satu-satunya ya bawa ke sini aja ya kasihan ini ibu oh itu sertifikat rumahnya begitu lah itu sifat anak saya setahun hari Astagfirullah eh sini dulu ngobrolnya eh kamu kamu kenapa bisa kayak gitu kok sampai sertifikat ini apa ini abis-abis itu saya aja ya Allah jangan gitu lihat tidak peduli saya mending mati aja sekalian daripada dosain hidup saya masih ada cara lain apa kemasalahan kamu apa sampai kamu mau ngejual apa itu mau bawa-bawa sertifikat gitu maksudnya apa mau dijual saya tuh udah susah kalian mau tambah susah lagi kamu yang diusahin apa maksudnya itu kamu kenapa tiba-tiba datang minta uang kenapa saya tuh kalah judi bang saya mau gade surat ini jangan-jangan kamu ya Allah tapi satunya sifat bang sudah kamu jual jangan banyak omong ibu udah sekalian mati-mati saja bu lu udah susah lu jangan ikut campur urusan keluarga saya terlihat itu ibu lu biarin daripada ngejusahin semua muanya lu yang ngejusahin masih ada cara lain akan duduk yang berlaku kenapa masalahnya kalah judi ya Allah mulutnya juga bau alkohol nih ibu dari mana kamu berang pulang-pulang marah-marah mau jual itu jangan saya tuh nggak mau bu hidup susah semulur kayak begini siapa yang mau susah udah ibu udah jual semua harta benda ibu tinggal peninggalan itu satu-satunya jangan sampai dijual kita mau tidur dimana mau diam dimana kalau itu dijual itu tuh saya nggak peduli masalah itu yang penting saya sekarang senang bu mikirin dunia ntar kedepannya gimana ibu kamu harus mikirin orang tua kamu dong udah kalian sekarang dengan pulang aja daripada nge-repotin saya nggak bisa kita disini buat kebantu orang tua kamu ya percuma kalian mau diapa-apain juga nggak bakal sembuh ini Astagfirullahaladzim udah capek saya hidup kayak begini aja ya ya jangan judilah salah kamu kalau alanya kejudi apalagi ngejual harta orang tua kamu tanpa izin orang tua kamu kamu tau nggak surga itu udah telapak kaki ibu saya nggak percaya kayak begitu Astagfirullahaladzim istifar istifar ya Allah sekarang saya yang penting senang bu saya menggadih surat ini jangan ibu terserah mau tidur dimana mau di kolom jembatan terserah mau mati terserah yang penting mau saya kadeh surat ini jangan 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 kamu jangan main kayak begitu aja lihat orang tua kamu tinggal dimana kalian bawa aja Astagfirullahaladzim ini orang tua kamu Astagfirullahaladzim sebagaimana kamu dulu diurus sama orang tua kamu sama ibu kamu disayang sekarang kamu udah besar kayak begini saya tuh kamu tidak pernah ngerasain senang pak saya tuh susah Astagfirullahaladzim nah sekarang kini lu susah lu jual ini atau badain ini lu bakal disusah nggak peduli yang penting saya senang hari ini senang sesaat ya Allah jangan jangan kayak gitu brah saya tau sekeras apapun hati kamu kamu pasti memiliki rasa kebaikan di dalam hati oke kasih tau kasih paham istifar brah ya Allah ya Allah mantan dukun saya nggak percaya kayak begitu-begituan dia bisa Allah balikin karena saya yakin dia punya senjata kebaikan sesakti apapun temen-temen kamu kalau bisa ngalahin guru saya baru saya percaya Astagfirullahaladzim nggak ada yang sakti di dunia ini beram nggak ada yang sakti di dunia ini kecuali Allah saya butuh bukti bukan omongan percuma kalian disini juga ngabis ngabisin doang toh kalian juga dibayar Astagfirullahaladzim kita nggak pernah mengharapkan yang namanya bayaran tanya ibu kamu niat kita kesini nggak ada yang saya pengen bayar udah sekarang lu jangan ikut campur saya pengen tanya apa maksud kamu bilang guru-guru kamu kamu belajar apa intinya kalau kamu bisa ngalahin guru saya saya baru percaya jangan cuma omong doang buktikan baru saya bakal percaya semua ini omongan kamu ini karena udah berapa kali ibu saya di obatin nggak pernah sembuh mending sekalian mati kenapa nggak guru kamu yang ngobatin ya emang tapi kan emang dia yang paling itu yang paling saya percaya dukun kali iya dukun ini ya makanya buktikan biar saya percaya saya percaya itu sama Allah bukan sama manusia saya perlu bukti ya udah sekarang ngingan keluar saya nggak butuh ini kamera matiin matiin kamera matiin nggak usah disosotkan gini itu buat putih buat putih bukan masalah saya nggak percaya udah ibu udah diam jangan panggil-panggil lagi mereka ya mending ibu udah sekalian mending kalau mau ikut ikut kalau mau disini disini tapi jangan panggil mereka lagi cuma ya Allah kenapa kamu begitu bram ya Allah saya tuh nggak mau hidup susah bu siapa yang mau susah saya capek susah dari dulu aku lagi kalau siapa digadein dijual kamu lagi susah gimana nggak hidup kamu nggak susah sedangkan kamu perlakuan kamu terhadap orang tua kamu saja seperti ini bram gimana nggak kamu susah karena saya tuh nggak pernah disenangin ya kamu jangan bilang gitu ya Allah semenjak kamu dalam kandungan ibu kamu sampai kamu lahir kasih sayang sampai kapanpun nggak akan pernah kamu bisa balas intinya saya nggak pernah disenangin makanya saya tuh nggak peduli sama ibu saya senangan apa yang kamu pengen senangan dunia seperti orang lain saya tuh hidup susah susah kayak gimana ya kamu yang sendiri yang bikin susah hmm ya makanya kalau misalkan kalian mau ngobatin kalian tuh udah ngalahin guru saya baru saya percaya jangan ibaratnya sosok anda mending keluar kalian pulang daripada cuma ngomong doang tanpa bukti saya tuh udah capek ngobatin kayak gini terus mending udah sekalian mau mati mau dibawa yaudah silahkan yaudah kita temuin aja Gus gurunya kita temuin aja yaudah kita nggak ada urusan sama gurunya intinya saya nggak bakal percaya sama kalian kalau belum ngalahin guru saya eh saya datang ke sini atas dasar pengen ngolongin pengen bantu ibu kamu percuma sudah banyak yang mau ngobatin tapi mana buktinya nggak ada buktinya semua itu cuma ngabisin udah saya susah ditambah kalian makin susah saya nanti hidup ya itu kan hidup kamu iya makanya udah kalian jangan pedulikan keluarga saya keluar kalian gimana diri nih udah keluar kalian harus di Rukiah ini Gus coba tolong Gus saya mau jual sertifikat rumah ini saya tuh mau kawin sama Sirika sisanya mau saya pakai judi terserah ibu mau dimana saya udah nggak peduli sama ibu astagfirullahaladzim kok gitu berang ya Allah jangan berang ya Allah saya tuh udah capek mau hidup susah saya tuh pengen merubah hidup makanya saya tuh butuh sertifikat ini buat saya jangan capai di jua gak usah udah ibu gak usah mikirin yaudah kalau kalian mau bawa bawa sekalian yaudah saya akan urusan yaudah jangan sampai saya ngeliat lagi saya udah udah muak hidup susah Alhamdulillah kurang gak itu sertifikat itu masih kurang gak udah cukup saya ini yaudah bawa ibu saya daripada saya lihatnya enak saya disini lihatnya biarin aja nanti juga dia yang celaka sendiri urus ibu saya jangan sampai saya ngeliat lagi intinya mau mati mau hidup saya udah gak peduli Alhamdulillah saya gak percaya sama hidup bawa semua bawa bawa udah kalian keluar semua setiap poh Najib Ya Allah yang disini mana lu kalian keluar saya setiap poh Najib Ya Allah biar.. biar biar.. 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 ya semoga.. 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 ya semoga.. ya semoga.. kita doakan biar Allah kembali ke hatinya yaa amin ya semoga.. semoga.. ya semoga.. ya semoga.. biar sadar ke depannya yaudah capek Allah kelihatan kan udah alatnya gitu sama ibu saya gimana ke depannya kalau dijual sampai dijual ke depan itu emang kita emang benar punya itu punya dukun itu katanya guru-guru pernah ngeliat kalau belum pernah sih astagfirullah tapi belum pernah sih ibu liat belum bawa orang pintar ke sini kalau cewek emang buta ganti ke rumah suka sering belum mabok tapi kalau orang pintar ibu belum pernah liat supaya kalau misalkan si ibu yang ingin ter rumah gampang asal kelepannya si beram itu iya iya jadi ibu yang ingin terpikirannya terus jadi dia enggak tenang kalau misalkan orang pikirannya enggak tenang segala pengobatan pun pasti ini ini kepikiran terus susah jadi sisinya gitu kan kita kita ini mengumum ibu harus kita bawa kita simpan kita rawat kita bantu daripada disini beliau makin sakit batinnya tertekan terus setuju bos begitu daripada di nanti dia enggak ada yang ngurus pertama tinggal lakunya si Bram ke ibunya juga udah enggak patut sebagai anak harusnya enggak boleh gitu betul ibu enggak bisa pengen disini dulu buat sementara enggak bisa ikut ke sana dulu lama bos ya sebenarnya kita sih enggak masalah tapi kalau misalkan memang pilihan ibu seperti itu ya enggak apa-apa paling ya setiap hari kami kesini buat keadaan ibu tempatnya nanti kemana gimana gimana sama anaknya itu masalahnya enggak ada keluarga lagi ya iya enggak ada keluarga lagi masih coba disini saya ini bingung anaknya ini ya Allah ya setiap Allah yaudah bu tinggal lipat depan dulu aja bu buat sementara udah bisa mau disementara pengen disini dulu ibu gimana gimana kita coba lihat saya enggak ada rasa enggak 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 mikirin berang jantar gimana kalau enggak enggak ada saya seorang ibu sejahat-jahatnya anak pasti di hati seorang ibu enggak bakalan tega oke ya itu buat sobat kepala misteri paling kita minta komentarnya kita gimana buat bantu ibu ini agar kembali sembuh dan bisa mengatasi anaknya ya berang ya insyaallah Allah berikan hatinya minta doanya buat sobat kepala masteri dan doanya juga buat ibu sehari ya biar segera kembali sehat lagi jadi kalau gitu bu kami pamit insyaallah besok kami kesinnya lagi bawa jamuran obat bu ya mohon maaf ya bu kami ganggu ya bu minta ya bu minta ya bu minta sembuh bu jadi gimana ini Gus mau ngebangu kita besok terus berbentuk bergantai terus kesini karena takutnya anaknya itu melakukan yang tidak tidak sama ibu di depan kita aja dia berani apalagi di belakang kita misalnya saya minta bantuan ini buat buli bisa bang dan juga adik buat bergiriran minimal buat besok setiap hari kita harus kesini ya iya lihat kondisi karena beliau sudah meminta bantuan sama kita seperti yang guru kita bilang siapapun itu ketika orang itu meminta bantu sama kita bantu tak pandang bulu ya Gus ya gak usah ngeliat dari sisi mana tak pandang bulu perlu dia botak juga sobat kapalang minta doanya itu aja kita pamit wabilih ato pipo hidayah walaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh kita